Pasti dia akan merayu kamu, memberikan bualan-bualan kotbah luar biasa yang akhirnya membuat kamu percaya kalau laki-laki ini itu serius sama kamu dan memerubah kamu dan memberikan pandangan masa depan yang cemerlang gitu Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja Semoga kalian sedang tidak dimanfaatkan sama orang gitu ya Semoga kalian terhindar dari pinjaman online, terhindar dari Zeus Zeus ke apa ya? Kakek Zeus itu, pokoknya kalian terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan Hari ini kita akan diskusi teman-teman karena aku akan membahas suatu topik yang sering terjadi di kalangan anak muda atau sering terjadi di kalangan anak remaja menuju dewasa atau dewasa awal Yang mana ini biasanya terjadi di kalangan anak SMA ke kuliah Atau mungkin biasanya semakin tahun, semakin nambah tahun itu yang dulunya mungkin di tahun 2019 misalnya 2015 itu terjadi di anak SMA Tiba-tiba beberapa tahun kemudian itu udah terjadi di anak SMP Jadi aku nggak tahu nih tren ini sekarang ada di mana Karena kalau zamanku dulu ini dari SMA akhir mau ke kuliah atau kuliah Zaman kuliahan dan seterusnya itu ada terus Jadi kita akan bahas tentang sex rebound atau rebound sex Apa sih rebound sex itu? Kalau kalian searching di Google Sex rebound hanyalah tindakan mencoba menghilangkan rasa sakit dan nyeri akibat putus cinta dengan sex Seringkali ketika putus cinta terjadi Orang mencari cara paling nyaman untuk melupakannya Untuk move on Untuk menghilangkan rasa nggak nyaman itu Secepat mungkin Datanglah sex rebound ini Dan praktek menggunakan sex dan menggantikan hubungan emosional Untuk melupakan hubungan yang baru saja berakhir Intinya Sex rebound ini adalah Cara untuk seseorang itu move on Tapi aktivitasnya itu sex Bukan dengan yang lain Ada padahal kan di jaman sekarang Maksudnya cara-caranya ada banyak gitu loh Kalau kamu mau move on Misal kamu traveling Kamu healing Kamu kerja keras Kamu nangis Kamu makan yang banyak dan lain-lain Nah tapi ada beberapa orang Bahkan sebagian besar memilih untuk sex rebound ini tadi Jadi kita akan bahas sebelah lanjut Ada penelitiannya soalnya Dari Lynn Cooper Moconnya BG Lynn Cooper Dari University of Missouri Maka katakan bahwa Sebagian besar mereka yang melakukan rebound sex Didasari oleh dendam kepada mantan pasangan Selama 10-12 minggu Para mahasiswa mengisi questioner Mengenai emosi Aktivitas seksual Dan motivasi mereka Sebanyak 35% mengakui bahwa Mereka melakukan hubungan seksual Dengan orang lain Sebagai pelampiasan Karena kesal diputuskan pacarnya Lalu 20% lain yang mengatakan Mereka berhubungan seksual Untuk membalaskan dendam Terus Kenapa orang melakukan rebound sex? Pertanyaannya kan gitu Jadi sebenarnya ada banyak banget alasannya Teman-teman Salah satunya mungkin yang tadi ada di penelitian itu Sisanya adalah membutuhkan pengalihan isu Karena kalian merasakan sakit hati luar biasa Mungkin gak terima waktu diputusin Mungkin kalian kecewa waktu diputusin Loh harusnya aku yang putusin bukan kamu Atau mungkin kalian kecewa karena Putusnya gak baik-baik Putusnya karena orang ketiga Mungkin putusnya kalian karena mergokin Pasangan kalian lagi di hotel sama orang lain Atau habis check-in dan sebagainya Atau mungkin dimbat Koncomu Dewi dan lain-lain Alasannya ada banyak banget Kalau berdasarkan pengalaman orang-orang terdekatku Mereka itu belum selesai sama masa lalunya Karena alasan putusnya itu Tidak bisa diterima sama dia Atau belum bisa diterima Contoh Kita berdua sama-sama Masih cinta nih Masih sayang Tapi terhalang restu orang tua Alasan putusnya awalnya karena terhalang restu orang tua doang Berarti kan setelah putus kalian masih berhubungan baik Karena cuma restu orang tua doang nih pengalannya Bukan dari kalian langsung Tapi ternyata si cewek atau Si cowok misal Langsung punya pasangan baru Atau mungkin kalian mergokin dia check-in sama orang lain Ya kan Atau Habis itu kalau cerita orang terdekatku adalah Dia udah pacaran lama bertahun-tahun Alasan putusnya masih Karena restu orang tua Bukan beda agama bukan apa Tapi emang restu orang tua pure Terus si ceweknya udah punya cowok lain Dan mereka melakukan hubungan itu Terus ceweknya balik lagi bilang Kalau aku cuma dimanfaatin dan lain-lain Nah si cowok ini tuh masih belum terima dengan alasan itu Masih belum menerima kenyataan Akhirnya dia melakukan rebound sex ini tadi Dengan orang lain Yang harus diketahui oleh mantannya Karena maksudnya dia adalah Kayak aku gak terima Aku gak bisa Dan aku gak bisa ngajak kamu untuk berhubungan kayak gitu Yaudah aku sama orang lain Tapi kamu juga harus tau gitu Jadi itu adalah Singkatnya adalah Jalan ninja seseorang Untuk meredakan rasa yang gak nyaman ini tadi Karena meredakan rasa yang gak nyaman itu sebenernya ada macam-macam Tapi dia memilih yang mungkin paling gampang Mungkin paling enteng Mungkin paling enak Dan paling minim usaha mungkin Nah kenapa aku mau bikin konten ini Ini yang perlu kalian perhatiin adalah Jangan sampai kalian menjadi korban Dari seseorang yang ingin melakukan si rebound sex ini tadi Jangan sampai kalian jadi korban Orang yang memanfaatkan tubuh kalian Hanya untuk sex Karena dia ingin menyelamatkan dirinya Karena apa? Rebound sex ini tidak bertahan lama Mbak tapi aku sama dia misal udah sebulan Gak cuman sebulan Karena apa? Ketika sama kamu Ya mungkin Apa ya? Memori di otaknya dia tuh masih sama mantannya Jadi kamu tuh bukan Dicintai Mungkin disini banyaknya cowok ya kasusnya Keseringan soalnya yang tak temuin cowok yang melakukan ini Daripada cewek Tapi gak menutup kemungkinan cewek Kayak aku lebih sering menemui 7 dari 10 orang tuh cowok Sisanya cewek Tetap ada cewek disitu Yang melakukan sex rebound Tapi aku lebih sering menemui cowok Rata-rata kalau misalnya cowok yang melakukan rebound sex ini tadi Dia kan apa ya Gak secara jujur bilang Kalau kayak aku cuman mau pakai kamu doang Dan aku sebenernya belum move on Dan aku gak ada rasa sama kamu Gak mungkin cowok akan kayak gitu Pasti dia kan merayu kamu Memberikan bualan-bualan kotbah luar biasa Yang akhirnya membuat kamu percaya Kalau laki-laki ini Itu serius sama kamu Dan memubah kamu Dan memberikan pandangan masa depan yang cemerlang Gitu Ya ngerti kan? Karena Kenapa kok aku spesifik? Karena orang terdekatku melakukan itu Pokoknya gak ada lah orang yang aku kenal melakukan itu Awalnya kita semua gak ada yang tau Kalau itu yang namanya rebound sex Tapi setelah akhirnya gak sama cewek yang dipakai ini tadi Akhirnya kita tau kalau ini cuman pelarian Dan kejam menurutku Karena akhirnya memberikan apa ya Dampak untuk si cewek ini kayak trauma hidup gitu loh Anjing aku dulu pernah dijanjiin macem-macem Dia taat agama dan lain-lain Tapi ternyata aku cuman dijadikan pelarian doang Gitu Jadi Adanya konten ini aku menghimbau buat kalian Agar tidak menjadi korban Beda cerita kalau misalnya seseorang Misalnya aku deh Aku lagi nyari nih Nyari korban Aku ingin melakukan si rebound sex ini tadi Aku ketemunya sama orang yang emang one night stand Klop tuh mereka Sama-sama yaudah aja gitu Yang aku ingin pelampiasan Yang cowoknya cuman one night stand doang Selesai Gak ada urusan Tapi coba kalian bayangin Ketika kalian Masukkan seseorang itu ke hati kalian Yang mana dia cuman mau rebound sex ini tadi Tapi kalian bersungguh-sungguh Lalu kalian akan terjebak di dalam lingkaran setan Dan kalian akan memberikan semuanya Agar dia mau tetap sama kalian Coba kalian bayangin Pengenku adalah Kalau kalian dengerin konten ini Kalian tidak menjadi korban Karena rasanya akan gak enak banget Sedangkan Menghilangkan perasaan tidak nyaman Ketika kalian putus cinta Itu caranya macem-macem Mulai dari yang positif Sampai yang negatif banget Kalau kalian lihat di konten-konten tiktok orang Orang putus cinta Tangannya gini Ini artinya apa? Gelas sama rokok Ya kan? Kalau kita lihat di konten-konten kayak gitu Kalian berarti kan Dipersilahkan untuk membahagiakan diri kalian Untuk melepaskan stres Dengan cara apa? Mungkin kalau dengan alkohol Kalian bisa mabuk Bisa mencurahkan isi hati kalian Dan lain-lain Mungkin kalau sadar Kalian gengsi Malu gitu kan Atau mungkin kalian melampiaskan Rasa tidak nyaman itu Dengan bekerja Memforsir Sampai tipes gak kerasa Sampai sakit gak kerasa Atau olahraga Gitu Jadi sebenarnya caranya macem-macem Untuk menghilangkan rasa tidak nyaman Akibat putus cinta Gak harus dengan seks Cuman kan Ya anakmu udah jaman sekarang Kan ngerasa Kalau gak seks kan Gak ngerti deh aku Aku sebenarnya jujur bingung Sama generasi jaman sekarang ya Di samping maraknya Kasus-kasus bunuh diri Mau Mau yang ketawan Dan enggak ketawan Terus kalau agak turun lagi Kasus-kasus Melukai diri sendiri Mulai dari Nyayat-nyayat lah Apa segala macem Kayak Aku jadi makin bingung Untuk nanti menentukan Jenis parenting apa Yang cocok untuk anakku Kalau aku pengen buat dia Aku pengen didikannya keras Tapi misalnya gak sama temen-temennya Maksudnya temen-temennya Didikannya gak sama Kayak yang tak ajarin Nanti dia protes Temen-temenku gak kayak gitu mah Kok aku harus kayak gini Tapi kalau aku misalnya Gak cocok dengan Tipe parenting seperti itu Akunya yang gak bisa Gitu makin bingung sekarang ya Jadi yaudah aja jalanin aja Aku berharap kalian selalu Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Ini apa sih sebenernya Semoga kalian tetap Baik-baik aja Bergaul itu Boleh temen-temen Punya pergaulan yang luas Punya temen-temen Dimana-mana itu Enak banget Kayak Kalau kamu lagi ke kota mana Kamu punya temen Kamu lagi gimana Kamu punya temen Yang bantuin kamu Mobilmu lagi Kenapa-kenapa Motormu lagi Kenapa-kenapa Ada yang bantuin Kamu lagi bete lagi Kenapa-kenapa Ada yang nemenin Ada yang dengerin ceritamu Walaupun gak semua temen Bisa dengerin ceritamu ya Tapi seenggaknya Kamu gak kesepian Gak juga sih Kadang punya temen banyak Kita tetap ngerasa kesepian Tapi gak ada salahnya Punya temen banyak Dan pergaulan kita luas Kenalan kita Relasi kita Itu menunjang Untuk masa depan kita Tidak untuk pertemanan Enggak Tapi untuk relasi Mungkin kita ke depannya Mau buka bisnis Kedepannya kita kerja Dan lain-lain Itu semua dibutuhkan Tapi jangan sampai Kalian Terjebak di dalam Lingkaran setan Dan kalian gak bisa keluar Yang namanya Masuk ke lingkaran setan Itu sangat amat Mudah Gampang banget Gak kerasa tiba-tiba Itu tuh kayak Kalian jatuh cinta gitu loh Kalian denial Menolak Perasaan Gejolak deg-degan itu Tiba-tiba pas kalian sadat Kalian udah di dalam Gitu Jadi semoga kalian Yang nonton video ini Gak jadi korban Ribbon seks Ya Dan kalian juga Tidak menjadi pelaku Karena Menyalurkan rasa Tidak nyaman itu Macam-macam caranya Gitu aja konten kali ini See you next video Bye Sub indo by broth3rmax